Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat semua Berjumpa kembali bersama saya di channel ini Nah pada tutorial kali ini Saya akan bahas bagaimana cara pengetikan Teks secara otomatis di Microsoft Word Baiklah bagaimana cara Mengaktifkannya langsung saja kita buka Microsoft Word Nah disini untuk mengaktifkan Teks secara otomatis tersebut Teman-teman silahkan pilih menu File Option Nah pada menu File Option Disini ada pilihan Proving Proving Teman-teman arahkan pilihan ke Auto Correct Option Nah pada Auto Correct Option Disini ada pilihan kolom 2 ya Revis dan Wides ya Pada kolom Revis Disini silahkan teman-teman ketik kode tertentu Untuk pengetikan kalimat lengkap Misalnya Saya akan mengetikan alamat lengkap ya Begitu saya ketik nanti JL Maka akan tampil alamat lengkapnya itu Jalan Jalan Sarif Hidayatullah Nomor 03 RT 09 Misalnya ya Nah Begitu saya ketik JL Akan tampil alamat Jalan Sarif Hidayatullah Nomor 03 RT 09 Kalau sudah 8 Nah itu untuk nama jalan Selanjutnya Untuk nama kelurahan Alamat lengkap tentu terdiri dari nama jalan, kelurahan, dan kabupaten Yang kedua ini kelurahan ya Kel Maka secara otomatis disini akan tampil kelurahan tungkal 2 Nah kalau sudah diketik seperti ini Kembali kita pilih menu X Artinya kita sudah punya dua kode tertentu yaitu JL dan kel JL untuk nama jalan dan kelurahan untuk nama kelurahannya Yang berikutnya Yang terakhir ya Saya coba ketik KAP Disini akan tampil nama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nah ya Seperti ini Jadi begitu kita diketik KAP akan tampil kalimat lengkapnya yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kalau sudah H Baiklah disini saya sudah aktifkan tiga kode tertentu Yaitu kode JL, kel, dan KAP Dimana JL itu untuk kode jalan Jalan Sarif Hidratullah Kemudian kel itu kode untuk kelurahan Yaitu kelurahan tungkal 2 Dan tadi terakhirnya yaitu KAP Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kalau sudah oke Oke Nah sekarang saya coba ya Saya akan mengetikan alamat lengkap Alamat lengkap diawali dengan nama jalan JL Sepasi Akan tampil nama jalan Sarif Hidratullah nomor 03 RT 09 Kemudian kelurahannya ketik KEL Akan tampil kelurahan tungkal 2 Dan terakhir kabupatennya KAP Maka akan tampil kabupaten Tanjung Jabung Barat Nah seperti itu ya Nanti kalau teman-teman ingin mengulangi Teman-teman tinggal ketik kodenya Seperti tadi jalan JL Kemudian kelurahan KEL Kemudian kabupaten KAP Nah seperti itu Ini akan berlaku terus menerus Selama teman-teman tidak melakukan perubahan Pada tekst tersebut Ya pada kode tekst tersebut Nah bagaimana seandainya Teman-teman ingin ganti kode tersebut Ya misalnya nama jalan Yang tadinya jalan Sarif Hidratullah Ingin kita ganti dengan nama jalan yang lain Ya Nah teman-teman tinggal pilih kembali menu file Optionnya Kemudian pada pilihan profing Di pilihan autocorrect option Teman-teman ketik kode yang akan diganti Yang akan diganti tadi apa Jalan ya JL Maka disini akan tampil Nama jalan ya Saya ulangi JL Ya Nah disini nama jalan Akan kita ganti nih Jalan Yang tadinya mungkin jalan Sarif Hidratullah Kita akan ganti menjadi Jalan Hidrat Misalnya ya Kemudian nomornya Kita ubah juga 107 FT nya mungkin Tetap ya Nah ini Hanya Jalan dan nomor Yang akan kita ganti Nah karena ini terjadi perubahan Maka teman-teman silahkan pilih replis Artinya kita akan merubah Kode jalan tadi Menjadi nama jalan baru Ya Nah JL tadi menjadi nama jalan yang baru Ya Replis Kalau sudah Yes Kemudian oke Nah lihat ya Tadi jika kita ketik JL Akan tampil nama jalan Sarif Hidratullah Sekarang kita ketik JL Akan berubah menjadi Jalan Hidayat Nomor 07 RT 09 Nah itu ya Artinya Sudah terjadi perubahan kalimat Dari Nama jalan Sarif Hidratullah Menjadi nama jalan Hidayat Sorry tadi disini terdapat sedikit kesalahan ya Bukan jalan Tapi jalan ya Oke Tidak masalah ya Oke Nah seperti itu cara Mengganti kalimat di autocorrect Ya Kalau tadinya sudah Cukup Mau kita ubah dengan nama lain Kode tersebut Silahkan teman-teman ganti Nah yang terakhir Yang ketiganya Bagaimana jika Ternyata kode tersebut Mau kita hapus Ya Akan kita hapus Dari pengaturan autocorrect Nah disini teman-teman Silahkan pilih kembali Menu File Option Kemudian pada pilihan Proving Kembali kita pilih autocorrect Misalnya JL ya Nah JL ini akan kita hapus Artinya ketika kita ketik kode JL Tidak lagi akan tampil Nama alamat lengkap Seperti ini ya Nah disini teman-teman Ketik kode JL Seperti ini Kemudian delete Maka secara otomatis Kode JL tersebut Tidak akan tampil lagi Nama jalan yang lengkap Nah dia akan kembali Seperti semula ya Baiklah seperti itu Cara membuat Text secara otomatis Di Microsoft Word ya Jadi saya ulangi Kesimpulannya ya Pertama jika ingin mengaktifkan Teman-teman silahkan pilih File option Kemudian pilih Proving Autocorrect Disini kita ketik kodenya Jalan Sarif Hidayatullah Nah ini untuk mengaktifkan Kalau sudah add Itu yang pertama Yang kedua Jika kode tersebut mau diganti Kita klik kembali kodenya Kemudian nama jalannya silahkan kita ganti Yang kedua ya Jika ingin terjadi perubahan Tadi kita ganti menjadi Hidayat Replace Yes Maka kode JL akan berubah menjadi Jalan Hidayat Tidak lagi menjadi jalan Sarif Hidayatullah Dan yang ketiga Jika kode tersebut sudah tidak kita butuhkan lagi Silahkan teman-teman hapus Dengan cara Klik kode tersebut Kemudian delete Nah artinya Kode tersebut sudah tidak berlaku lagi Jadi ada tiga Pertama cara mengaktifkannya Yang kedua cara mengubah Textnya Dan yang ketiga cara menghapusnya Baiklah demikian cara Pengaturan Autocorrect Dimana fungsinya itu untuk membuat text secara otomatis Secara cepat di Microsoft Word ya Mudah-mudahan tutorial kali ini Bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa Silahkan like and subscribe Dan share ke teman-teman yang lain Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh